Halo Sobat Brandly, jadi di soal ini sebuah pabrik roti memberikan toleransi 0,47 oz untuk satu loyang roti yang seharusnya mempunyai bobot 30 oz. Kisaran bobot roti yang sesuai dengan toleransi tersebut adalah Oke, berarti untuk model matematikanya kisarannya A ya berarti nanti A nya sama dengan 30 oz terus toleransinya E sama dengan 0,47 oz terus, tadi kisarannya itu adalah yang ditanyakan ya Oke, berarti nanti jadi mutlak x min A kurang dari sama dengan E Nah, x ini sebagai bobot berarti kita ganti pakai B ya ini berarti mutlak B kurang dari 30 kurang dari sama dengan 0,47 Kalau teman-teman ketemu soal seperti ini yang bentuknya adalah mutlak A x plus B kurang dari sama dengan C berarti nanti impunan penyelesaiannya adalah A x plus B lebih dari sama dengan min C kurang dari sama dengan C Oke, berarti tinggal kita masukkan saja jadi B min 30 lebih dari sama dengan min 0,47 kurang dari sama dengan positif 0,47 Oke, min 30 nya pindah harus adil ya pindah semua jadi positif berarti min 0,47 ditambah 30 kurang dari sama dengan B kurang dari sama dengan 0,47 tambah 30 berarti nanti ini ketemu 29,53 kurang dari sama dengan B kurang dari sama dengan 30,47 ya nah, berarti ini adalah kisaran bobot roti yang sesuai dengan toleransinya jawabannya yang C mudah bukan? saya harap video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semangat belajarnya ya sub indo by broth3rmax